Hai Om Swastiastu yoyo teman-teman kali ini kita akan melihat kumpulan dari Desa Sidokarya dan Pasar Selatan ya di tahun 2018 ya Oke kita mulai dari Banjardukoh Mertajati ya Seketrunotunas muda ya dengan judul Gokoh Semarowisaya ya teman-teman keren ya ini dia teman-teman karya dari Banjardukoh Mertajati teman-teman benar-benar mengerikan ya raksasa dua di atasnya ya sepertinya ini dua sojoli sedang diganggu ya oleh dua orang raksasa ya ya teman-teman ya teman-teman raksasanya sangat mengerikan ya benar-benar pembuatan yang sangat bagus ya rapi sekali ini rsitnya jago ya teman-teman keren nah ini pada saat malam hari ya pada saat Ogogoh diarak ya teman-teman Oke bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu Ogogoh ya Nah Ogogoh adalah simbol perwujudan Butekalo atau roh jahat ya teman-teman biasanya dibentuk seperti patung ya biasanya dibuat 2-3 bulan pembuatan ya teman-teman dengan biaya yang cukup gede ya sekitar puluhan juta ya teman-teman Nah biasanya Ogogoh itu diarak satu hari sebelum hari raya nyepi ya setelah selesai pengharapan Ogogoh biasanya langsung dibakar ya sebagai simbol pemusahan dari roh jahat atau Butekalo itu sendiri ya teman-teman lihat teman-teman benar-benar karya yang sangat bagus ya benar-benar top ini banyak dukung Merta Jati Sidokarya ya oke ya bagi teman-teman yang tidak tahu yang dimana itu desa Sidokarya ya desa Sidokarya itu terletak di Kecamatan Denpasar Selatan ya teman-teman lihat teman-teman benar-benar bagus ya keren sekali Oke kita lanjut ke Banyarsari Sidokarya Seketrono Widya Dharma Laksana ya dengan judul Ogogoh Sang Dorakalo ya teman-teman keren ya sepertinya ini raksasa merah sedang menghukum roh ya teman-teman mungkin ini di neraka ya roh-roh jahat ini dihukum ya atas perbuatan buruknya dulu ya keren ya pembuatannya sangat rapi ya raksasanya cukup mengerikan ya lumayan gede juga nih Ogogohnya tapi ya pembuatannya ya ini dia teman-teman pembuatan Ogogoh rohnya juga sangat bagus ya pengecatan warna putihnya sangat pas seperti roh beneran ya keren sekali Oke kita lagi ke Banyar Sekar Kangin Seketrono cat guna karya ya dengan judul Ogogoh bulan kepangan ya teman-teman keren ya sepertinya ini bulan sedang ingin dimakan oleh seorang raksasa ya wajah raksasa ya atau kalau ada rawu ya teman-teman di belakangnya ada raksasa juga ya membawa senjata ya keren sekali di depan bulannya ini ada Dewi ya keren ya benar-benar bagus ini pembuatannya lumayan gede ya panjang Ogogohnya keren ya sangat rapi aksesorisnya juga banyak ya keren sekali ini nah ini di malam hari ya teman-teman di Banyar Sekar Kangin Sido Karya ya dan ini pada saat pengarahkan Ogogoh ya teman-teman benar-benar keren ya lihat teman-teman bagus sekali ya yang ngangkat Ogogohnya pun juga banyak ya Oh benar-benar bagus sekali Oke kita lanjut ke Banyar Tengah Sido Karya sekadrono taruna Darmocastro ya teman-teman nah ini dia teman-teman karya dari Banyar Tengah Sido Karya ya dengan judul Gogoh Walotantro ya teman-teman keren ya pertarungan raksasa dengan prajurit ya teman-teman keren ya raksasanya bagus sekali ya aksesoris mas-masanya juga banyak ya soportinya sedang bertarung melawan dua prajurit ya teman-teman keren sekali lihat teman-teman bagus ya pembuatannya sangat detail ya rapi ini pembuatannya prajuritnya membawa gada ya teman-teman sepertinya ingin menyerang si raksasa ini ya nah ini pada malam hari teman-teman pada saat pengarakan Ogogoh ya benar-benar keren sekali terlihat lebih menarik ya di malam hari ya benar-benar top kita lanjut ke Banyar Suwung Kangin sekadrono Ekoati Prasangga ya dengan judul Ogogoh Boma ya teman-teman nah ini deh teman-teman benar-benar bagus ya lumayan gede nih Ogogohnya rapi ya teman-teman pembuatannya dengan aksesoris yang cukup banyak ya benar-benar rapi sekali lihat teman-teman aksesoris mas-masanya juga banyak ya di punggung Ogogohnya juga keren ya benar-benar bagus sekali seperti ada ukiran teman-teman gitu ya benar-benar jago nih arsiteknya ya keren nah ini dia teman-teman ini sore hari menjelang pengarakan Ogogoh ya teman-teman benar-benar bagus ya tinggi juga nih Ogogohnya keren nah ini pada saat pengarakan Ogogoh ya teman-teman lihat teman-teman penontonnya sangat banyak ya keren sekali benar-benar rame nih top kita lanjut ke Banjar Kerta Dalam ya Sekadruna Yowano Kertasanti ya Nah ini dia teman-teman karya dari Banjar Kerta Dalam Sido Karya ya teman-teman seorang raksasa ya bertangan empat ya teman-teman wajahnya mengorikan teman-teman keren ya ini dia teman-teman lumayan gede juga ya dan menyerapkan ya teman-teman di mata Ogogohnya ada lampu ya teman-teman keren sekali benar-benar mengerikan ya ini pada saat pengarakan Ogogoh ya teman-teman di malam hari ya benar-benar rapi sekali keren oke teman-teman terima kasih saya ucapkan jangan lupa like komen dan subscribe-nya merata-kin oke benar-benar ya teman dua